Kita tuh butuh striker sama winger atau wingback yang aktif Yang juga umpannya akurat Dan juga bisa menusuk, bisa syuting gitu Ini striker dari Utrecht, ini gue pake nih Striker dari Utrecht, berusia 23 tahun Meskipun dalam beberapa podcast di Belanda Dirinya mengatakan bahwa emang sudah ketemu Erik Thohir Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna Meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita Tinggal bagaimana kita menyikapinya Weh, kali ini di atas kertas kembali hadir Untuk memberikan satu konten yang menarik Karena isunya, isunya, eh isunya, isunya apa ya? Tentang Tim Nasional Indonesia Nah, tapi sebelumnya, gue mau ucapin terima kasih Buat teman-teman yang sudah selalu nonton TespluTV Sudah subscribe, dan juga sudah share video kemana-mana Selalu nonton, kalau ada konten yang baru Terima kasih Oke, kita akan bahas Ada isu, bukan isu sih Pernyataan dari Sinteyong Bahwa akan ada dua pemain keturunan yang akan menjadi WI Di bulan Juni nanti Siapakah mereka? Ini langsung semuanya langsung Browsing Siapa ya, siapa ya, siapa ya Tapi kebanyakan netizen kita sudah pintar Sudah bisa mendebak Jadi Ada beberapa nama Karena sudah ditonjolkan oleh Sinteyong di Instagramnya Dan juga Beberapa sumber terpercaya mengatakan Yes, sudah dalam proses Nah, aman Oke, siapa saja sih? Ada empat pemain sebetulnya dari kacamata kita Martin Paez itu sudah berlangsung Ini penjaga uang yang bermain di FC Dallas Di Amerika Atau saja memang terkendala dengan Cas ya Kita akan lihat aja apakah nanti Proses WNI-nya dari Martin Paez ini akan Segera cepat Karena ini penjaga uang yang Potensial Meskipun kita memiliki Hernando Ari Kita memiliki Nadeo Kita memiliki Adi Satrio Tapi setidaknya Dengan hadirnya Martin Paez Ini akan membuat persaingan menarik Karena Persaingan positif akan Membuat timasional kita semakin lengkap ya Jadi siapapun akan ditampilkan Demi merah putih yang terbaik Dan Semua warga negara Indonesia Pantas lah Atau berhak atau dipunya hak Untuk bisa Menjadi Apa Tampil untuk timasional Indonesia Oke Itu Martin Paez Kemudian ada nama oleh Romeni Ini striker Dari Utrecht Ini gue pake nih Striker dari Utrecht Berusia 23 tahun Meskipun dalam beberapa podcast Di Belanda Dirinya mengatakan bahwa Memang sudah ketemu Erik Thohir Tapi dia belum memutuskan Apakah ingin menjadi WNI atau tidak Meskipun dia memiliki keturunan Indonesia Memang Saat ini Dia bermain di salah satu tim R.A. Divisi ya Jadi Great A lah Ini posisinya striker Sangat dibutuhkan Karena Yang saat ini ada Rafael Strike Kemudian Ragnar Orat Mangun Itu adalah winger Bukan striker nomor 9 Indonesia hanya memiliki Satu ya Striker nomor 9 Yang menurut Menurut gue Kelasnya bagus Itu Ramadan Sananta Meskipun Belum banyak jam terbang Tapi pemain muda ini Oke lah Body bagus Agility bagus Skill bagus Ya gue rasa Pasti 21 tahun Ramadan Sananta Bisa berkembang terus Tapi Tentunya akan lebih menarik Kalau Ramadan Sananta Memiliki Kompetitor Jadi persaingannya Akan positif Atau Pilihan pelatih Untuk rotasi Akan sangat memudahkan Bagi Sintayong Tidak melulu Ramadan terus Tidak melulu Si A terus Tidak melulu Si C terus Di posisi striker Karena memang Salah satu Posisi yang Indonesia Lemah adalah striker Kemudian Kita harap aja ya Oleh Romain ini Bisa bergabung Karena usia masih Sangat mudah ya 23 tahun Jadi masih panjang Karena Dari Pengamatan TES 10 TV Tim yang dibangun oleh Sintayong dalam 4 tahun terakhir Ini adalah tim Jangka panjang Jadi memang Pemain keturunan Tapi muda Matangnya Mungkin di 2027 PL Asia nanti Ini bahaya loh Kalau sampai Bagus Indonesia bahaya Ya Bisa masuk 100 Besar dunia Bukan tidak mungkin Bisa kembali Ke posisi 70-an Ketika Indonesia Pernah di posisi 70 sekian Jadi kita harapkan saja ya Bangkit Sepak bola Indonesia Terus nama berikutnya Ini yang paling santer Yaitu Calvin Verdong Memang Pemain ini Sudah mengatakan Di beberapa kesempatan Yes Saya Sudah Berproses Menjadi warga-gara Indonesia Wah Ini pemain yang Posisinya Bikiri 26 tahun Bermain di NEC Temehund Ini pemain yang Beberapa kali menjadi Best 11 ya Di Liga Belanda Terdivisi Ini pemain yang Dari pengamatan Gua pribadi Adalah Wingback Moderen Dia seperti Di Marco Pemain Inter Atau Spinazzola Pemain Roma ya Di Timasuland Itali Seperti ini Jadi Berbeda dengan Gaya Nathan Chow Atau berbeda dengan Gaya Aran Pertama Jadi ini semakin lengkap Atau Beda gaya dengan Senpatinama Jadi Back kiri memang Akan menumpuk Tapi Calvin Verdong Juga bisa bermain Sebagai Defensive Defender Dia main Bisa di luar Bisa menusuk ke dalam Ini kayak Ini ya Philipp Lump Kalau Philipp Lump Back kanan Bisa main di DM Nah ini juga Verdong bisa bermain di Back kiri Bisa main di DM Jadi banyak posisi Karena memang Pelatih-pelatih sekarang Lebih menyukai pemain dengan Versatile ya Dua posisi atau tiga posisi yang Berbeda Tapi sama bagusnya Gitu Jadi Kalaupun Calvin Verdong Main Di bulan Juni Mungkin ya Wah ini Top It's the best Mantap Banget Gitu Jadi Back kita Kita tuh Butuh striker Sama Winger Atau Wingback yang Aktif Yang juga umpannya akurat Dan juga bisa menusuk Bisa syuting Gitu Ini Verdong Good choice Atau grade A ya Ini Patas ditunggu Dan kita tunggu Semoga cepat Lancar Jalan tol Proses WNI nya ya Amin Kemudian Satu lagi Nama yang Juga Santer Yaitu James Raven Ini pemain 18 tahun Bermain di FC Dauderah U21 ya Ini masih 18 tahun Masa depan Cerah Ini orang striker Striker murni Jadi ini memang Diputuhkan Untuk Posisi Indonesia Atau tim asal Indonesia Memang kekurangan striker Jadi Gue rasa Pilihan yang tepat Nah Banyak yang bertanya Kenapa sih Back terus Kenapa sih Pemain belakang terus Kenyataannya Untuk bersaing Di level Asia Bahkan dunia Indonesia tuh Membutuhkan Pemain belakang yang Selain bagus untuk bertahan Juga bisa build up serangan Berani Ngatur serangan Berani pegang bola Berani mengatur serangan Bisa shooting Bisa heading Bisa mencetapkan gol Ini lengkap Dan pemain-pemain yang kita punya tuh Semuanya Jadi kunci Jadi penting gitu Ketika kita bertahan Kita kuat Ketika menyerang Kita juga kuat Bola udaranya Jay Pengjayadi nih Jay Zes Kemudian Jordi Ahmad Justin Hopner Sandy Wals Sempatina Amma Kali ini Kalaupun jadi Bukan kaleng-kaleng Calvin Verdong Jadi memang Sintai sudah memikirkan Banyak hal Bukan hanya Bisa bertahan Tapi juga bisa build up serangan Karena Karena Sebab bola mudah Sekarang Bagaimana High press Dilakukan ketika Kita megang bola Lalu High press Kenyataannya Pemain Indonesia Berlagak di liga lokal Selalu panik Kehilangan bola Akhirnya keluar Out Bola buat lawan Kalau Selama ada Para pemain Keturunan ini Diaspora ini bermain Itu aman Jadi ketika Dipress Justru Membuat Kita membuka ruang Buat Lawan Kita bisa counter Itu berhasil Dan Sintai selalu Memaksa Pemainnya Untuk bermain Di rorong sempit Dan Indonesia berani Saat ini Semuanya berani Duel Pegang bola Berani Duel Berani Keren Jadi Kita bisa Bisa Naik level Tidak semudah itu lagi Bagi Thailand dan Vietnam Untuk bisa menyikirkan kita Bahkan kita sekarang Harapan gue Indonesia itu Untuk 2-3 tahun ke depan Sudah bisa bersaing Dengan Top 10 Asia Ya Bisa bersaing dengan Jepang Korea Iran Uzbekistan Irak Jadi Arab Saudi Jadi jangan main di Asia Tenggara lagi Kalau bisa Kita udah Lewatin Asia Tenggara Jawa Terus Bye-bye Bye Thailand Bye Vietnam Kita melaju Jangan lupa Ini kan program jangka pendek Sekali lagi Program jangka pendek Harusnya PSSI sudah kembali Memikirkan bagaimana Blueprint Pembinaan Usia dini Blueprint Peningkatan SDM Peningkatan kompetisi Dan juga Tentunya Jangan lupa Prasarana Stadion Lapangan Kemudian SSP dan lain-lain itu Harus dibenahi Jadi memang berkesenamungan Jangan hanya terlena dengan tim nasional senior Kemudian tim kelompok umur U23 Kelompok umur 20 19 17 16 Lupa yang Pembinaan yang sebenarnya Kompetisi yang sebenarnya Karena Harapan gue adalah Banyak pemain dari Liga Lokal Liga 1 Yang akan dipanggil Sintayong Jadi yang sudah setara dengan Para pemain kita Yang berlagak Pemain diaspora kita Itu akan memudahkan Lebih memperkaya pilihan Bagi Tim nasional Indonesia Lagi-lagi Ini PR PSSI Untuk kembali Bagaimana blueprint Pembinaan Kompetisi Dan lain-lain Harus dibenahi Gitu Jadi siapa Bungtia yang mungkin Akan masuk Di bulan Juni nanti Jawabannya adalah Werdong Dan juga Raven Dua pemain itu Sepertinya akan Masuk Jadi WNI Yaitu Calvin Verdong Dan juga James Raven Jadi ini salahnya apa Ini salahnya C V Dan JR Amin Oke Semoga lancar semua Diberikan kelancaran ya Karena ini untuk kebutuhan Tim nasional kita Terima kasih Sudah menyaksikan T10 TV Jangan lupa subscribe Dan nantikan Kateri-kateri yang menarik T10 TV Tentunya Di atas kertas Baik TNUGRO sign out Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax